Mu'alaf itu biasanya bajingan bangsat itu Lebih bangsat, lebih bajingan daripada orang Islam yang dari lahir Contohnya siapa? Salam Iya, siapa? Dan teman-teman di Zoom dan Youtube Channel Panas N25 N26 Gilbert lu ya Sekarang jadi pasut baru ya Gilbert lu ya Pak Paul Laporan kita tidak diterima Laporan dari Galarua tidak diterima ya Kalau menurut saya Maaf nih ya Karena kita mungkin karena tidak ada backingan Karena sekarang ini begitu Pak Nah sebaliknya kan laporan Tentang yang sesajen itu kan langsung cepat diproseskan Pak Karena ada Apakah itu karena ada komentar Kan anaknya Gus Dur kan bersuara tentang itu ya Pak ya Langsung cepat prosesnya tahu apakah karena itu Tapi yang pasti Saya ada kirim video pidatonya Pak Sigit Sebagai Kapolri Di situ di dalam pidatonya itu dia menyatakan Laporan dari masyarakat terima dulu katanya janjinya seperti itu Kalau itu ternyata tidak dibuktikan ya berarti hanya retorika belakang Iya itu yang saya maksud betul Saya tidak percaya saya belum percaya dengan pidatonya Pak Kapolri ini apakah retorika saja atau gimana kita tidak tahu Karena belum belum terlihat kenapa yang kasus-kasus Dari mayoritas cepat sekali diproses ya Nah dari kita-kita minoritas dan orang-orang yang tidak ada backingan Kayaknya dilupakan saja gitu Nah kalau yang galarua itu Pak siapa sih sebenarnya penerima laporan kita Siapa polisinya Pak Kan perlu disebutkan juga yang menolak itu Biar tahu Pak Kapolri itu bahwa kita tidak percaya pidatonya lagi Kalau untuk laporan kita pun tidak diterima Karena dia menjanjikan loh dalam pidatonya itu Pak Saya sudah ser itu di grup Dia berpidato seperti itu terima aja dulu laporan Dari masyarakat katanya Mana janjinya Ternyata tidak kok Kenapa si somat siapa semua tidak diproses Berarti tidak diterima laporan dong Somat sudah berapa kali dilaporkan Tidak diproses Mana janjinya Kan gitu Ya kalau Pak Kapolri atau anak-anak buahnya dengarkan ini Sekarang inilah suara rakyat Bahwa kami tidak mau hanya retorika Hanya kalau ada backingan baru diproses gitu loh Sesuai janjin Pak Kapolri Terima aja laporan dari Galarua Proses Kalau yang Kalau polisi yang menerima laporan itu tidak Tidak menerima Apa alasannya Selidiki siapa Kan siapa dia gitu loh Karena Kalau berangkat dari kasusnya Muhammad KC Pak Ini polisi gesit sekali gitu ya Dalam kasus Muhammad KC Cekatan sekali Agresif sekali polisi Kasusnya saya juga Cuma tiga adil langsung jadi tersangga langsung DPO Ya cepat sekali Sangat tidak adil Terang benderang ketidakadilan ini Ya kita Kita menginginkan sih Pak Kapolri Jangan hanya pidatolah Jangan hanya pidato Buktikan dengan nyata gitu loh Buktikan dengan nyata Tunjukkan ke kami rakyat ini Bahwa pidato Bapak itu benar-benar dilaksanakan Agar kami percaya Bahwa Bapak tidak berretorika Itu aja Pak Paul Pendapat saya silahkan teman-teman lain Karena jangan-jangan Kapolri nya udah mu'alaf loh Wah gak tau deh kalau itu Pak Ya soalnya Soalnya Sangat sulit sekali untuk menjadi pejabat di Indonesia Kalau gak jadi mu'alaf dulu Jangan-jangan diam-diam udah di mu'alaf kan Waduh Ya kan kayak wakil ketua DPR Itu si Paulus apa orang Irian Orang Papua itu kan mu'alaf Terus Setia Novanto Angelina Jolie Eh Angelina Jolie Siapa itu Angelina Sondak Itu kan mu'alaf kan Tiba-tiba mu'alaf Iya kan Harus mu'alaf dulu Anda kalau mau menjabat sesuatu itu Jangan-jangan sudah mu'alaf Makanya dia tidak berani membela orang Kristen Tidak berani membela menorit Yang dibela adalah kepentingan mayoritas Iya kan Wah mengerikan ya Pak Terus kemudian Mengenai Komnas HAM ini juga Pak ya Aduh saya juga ya Mereka punya anak-anak kok gak berpikir ya Ya gak tarik ke dirinya Punya anak Kalau anaknya diperlakukan seperti itu bagaimana Kok gak sensitif Mati rasa Itu ya betul Kata Pak Paul Kalau memang mereka tidak sensitif Dengan orang korban-korban si Ustadz ini Ya memang Ya tetap lah kadrun sejati lah Menurut saya Pak Benar-benar luar biasa ya Pantas saja negara kita begini ya Orang-orang yang cabulnya seperti itu Dibela-bela Aduh Saya gak habis pikir Pak Ini kita ini Ah udahlah gak ada Kehabisan kata-kata Kalau melihat Ya Komnas HAM Komnas Perempuan Apa lagi Komnas Perempuan Sebeda lagi itu Aduh Aduh Ya kita ya Pak Walaupun itu bukan siapa-siapa kita Korbannya kan dari mereka juga Pak Kaumnya mereka juga Tapi kita merasa ya Kita Kita Merasa tersakiti gitu loh Padahal Ya Wah apa tidak punya perasaan Karena apa yang terjadi pada anak-anak ini bisa terjadi pada anak-anak kita loh Betul Betul Jauh-jauh lah itu kalau kita ya Pak Ya aduh Seram amat saya Habis pikir Komnas Perempuan tidak ada komentarnya sama sekali Tapi saya lihat Saya bukan mengutukin Tapi saya kok berharap Komnas ini Nanti mengalami yang dialami oleh para santriwati itu Supaya dia tahu Ya Apa mengerikannya Ya kan Yang selapa next Saya udah Iya Speedless kita Makanya Saya melihat ini Ini kok kelewatan sekali Iya kan Ini kelewatan sekali Karena Kalau Komnas HAM ini Mau membela si Ustadz ini Harusnya Fredy Budiman Kemarin juga dibela Betul Jangan dihukum mati Tapi kan dia dia maja Si Komnas HAM ini kan Bangsat Biadab kan Ada tuntutan untuk dikebiri juga mereka Mereka ini ya Pak ya Katanya ya Komnas HAM menolak juga ya Katanya tidak manusiawi Waduh Jadi Jadi anak-anak itu Tidak punya HAM gitu ya Menurut Komnas HAM Iya Waduh Ampun dah Jadi menurut saya Memang ini Bangsat Biadab Komnas HAM ini Perlu-perlu di Perlu di ini semua Perlu dihantam semua Luar biasa Pak Mereka lah yang tanggung dosanya itu Pak Iya Dan saya Dan saya berharap Mereka mengalami Yang dialami oleh Para santriwati yang dibunuh Dan diperkosa ini Waduh Upaya mereka tahu rasanya Karena kan Kalau gak ngerasain Dia kita gak bisa ngomong kan Kadang-kadang Karena kita gak bisa merasakan Maka kita mati rasa Maka kita bisa ngomong Saya enak udel ya kita Iya kan Karena kita gak ngerasain Yang dirasain si korban-korban ini Ya Saya pernah suatu ketika Saya bela Ada satu kerabat kami Dia melakukan tindakan yang tidak baik ya Dia merugikan banyak orang Terus saya belain dia Ya saya pikir Karena saudara saya bela Ya kan Saya tutupin Saya lepaskan dia dari penjara Segala macam Lalu yang terjadi Saya jadi korbannya dia Saya kemudian jadi korbannya orang ini Saya marah Saya ingin sekali bunuh orang ini Saya berpikir Kalau kamu merasa mengalami Yang dialami oleh Oleh para santri-santri Yang dihamili Dan anaknya dibiarkan mati Begitu Dikubur aja Di dalam rumah Begitukan Mungkin kamu merasa Ini akan Saya harap Semua di Komnasam Itu ngalami hal yang sama Baru dia akan Bisa akan cerita Saya harap Komnasam itu Ngerasain dikasih makan Tai Nanti dia tahu Rasanya apa yang namanya Hak asasi manusia Karena yang dilakukan oleh Yang dilakukan oleh Napoleon terhadap kaca ini Benar-benar melanggar Kehidupan manusia Mendingan dibunuh sekalian Daripada dikasih makan tai Itu kan benar-benar Binatang biadab Bangsat biadab Tapi itu kan biar Konasan tutup mata Anesti tutup mata Ini kan Bangsat biadab Bangsat biadab Dan saya berharap Mereka akan mengalami Hal yang sama Sehingga mereka tahu Rasanya dikituin Ada Pak Paul Ada isunya Isu ya Pak Ya Bisa Bisa benar Bisa tidak Namanya juga Isu ya Ada isunya Penyidiknya Muhammad KC Kemarin Yang agresif Sekali sampai Cari saksi Ke Ciamis Itu Konon katanya Itu seorang Mualaf ya Pak Isunya Belum tahu Itu saya belum dengar Ini coba nanti kita cek Boleh di cek Karena Memang biasanya Kalau Mualaf Mualaf itu lebih kejam Ya Kayak saya dulu Waktu saya di Salatiga Kita bikin rumah Untuk anak-anak itu Saya bikin rumah Puan panggung itu Yang nentang itu RT-nya RT-nya saya itu Yang di Ngawen itu Mualaf Mualaf RT-nya Mualaf itu Biasanya Bajingan bangsat itu Lebih bangsat Lebih bajingan Daripada orang Islam yang Dari lahir Contohnya Sihani Christian Ini Irina Andono Moko Ginta Jadi korbuser Masuk Biasanya lebih bajingan Daripada orang Islamnya sendiri Lebih bangsat Makanya Berani Berani Itu kan Lagu Haram ya Yang terima Laporan Galarua Perlu dicatat juga Itu Pak Polisi Itu Pak Batiarnya Mungkin saya bilang Kalau Pak Batiar ini Orangnya kan Prosedural Ya Tipe-tipe Orangnya Bapak Ini Tipe Orang Formal Prosedural Berapa kali Saya bilang Ini Oh enggak Prosedur Harus begini Oh enggak Kalau saya Jadi maklar Kasus Saya enggak Pada ikut Prosedur Tapi kan Perlu juga Kita tahu Ya kan Orangnya Seperti Jangan-jangan Mualap Juga kan Prosedur Kita perlu Tahu Tetapi Ya Kita Bisa Lewat Bisa Langgar Prosedur Itu Nah Makanya Segini Ini Galarua Ini Kita Harus Ikutin Aturan Hukum Yang Berlaku Tapi Perlu Jadi Koboy Kita Jangan 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 Mau Di Framing Untuk Kita Ikutin Orang Islam Dia Bisa Bypass Terus Kitanya Tidak Bisa Bypass Terus Ini Pak Santiam Sejajikan Koos Dulu Ya kan Orang Islam Menentukan Tersangkap Penisahan Agama Itu Non Prosedural Semua Termasuk Penangkapannya Saifud Itu Ditangkap Dulu Baru Dibikin Surat Penangkapan Ya Betul Ya kan Semasuk Saya Bisa Tiba-tiba DPO Ya kan Nah Tetapi Balik lagi Ketika kita Ngelaporin Penisahan Agama Sulitnya Minta Ampun Ya Lagi Proses Lagi Proses Kan Bang Sat Biadab Juga Polisinya Kapol Ini Jangan Jangan Kapol Ini Udah Mualaf Maksudnya Yang penting Terima Dulu Laporannya Yang penting Maksudnya Kalau Laporin Kemal Ke Minoritas Kalau Orang Kristen Ya kan Maksudnya Begitu Kapol Yang penting Terima Dulu Laporannya Maksudnya Buat Minoritas Kalau Melakukan Ustaz Jangan Diterima Maksudnya Begitu Jadi Ucapannya Kapol Ini Hanya Bagi Minoritas Lagi Nah Itu Karena Kapol Ini Sudah Mualaf Di Setting Kalau Kan Sulit Kan Orang Kristen Jadi Pejabat Itu Mulanya Saya Kehilangan Mulai Kehilangan Kepercayaan Kepada Kapol Mungkin Lebih Baik Kapol Ganti Orang Islam Saja Terang Tangan Gak Apa Jadi Kita Tetap Hati-hati Kalau Kepal Kemarin Kita Bingung Saya Bingung Kemarin Mau Bertindak Katanya Dia Orang Kristen Mau Saya Hantam Kasian Dia Nanti Bikin Jadi Buah Simhal Kama Eh Udah Gitu Sama Aja Bohong Juga Si Kapol Bangsat Juga Si Kapol Ini Kan Ternyata Tidak Bisa Dikasih Toleransi Begitu Kita Hantam Lagi Sekarang Enggak Urusan Copot Aja Mendingan Kapol Rinya Ganti Orang Islam Sekalian Malah Gak Apa Jelas Permainannya Jelas Kalau Begini Kan Kita Bingung Kan Permainannya Kan Kita Mau Main Keras Nanti Kapol Si Malakama Kitanya Gak Main Keras Kapol Ternyata Gak Berpihak Pada Kita Ini Ada Usul Pak Santiamer Harusnya Harusnya Tim N26 Ada Spesialis Intai Ustadz Cabul Wah Nanti Ngaceng Semua Jangan Ini Maksudnya Apa Jangan Kita Gak Usul Sampai Segitu Khusus Ngintip Khusus Ngintip Bokep Ustadz Bokep Jangan Hahaha Khusus 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 Terima kasih.